Assalamualaikum, Halo Cicetters, kembali lagi bersama aku Caca Nah oke teman-teman, jadi di video kali ini kembali lagi aku ingin membawakan tutorial seputar pose teman-teman Nah tutorial yang aku bagi ke teman-teman pada kali ini berdasarkan requestan dari teman-teman semua Yang komentar di video aku sebelum-sebelumnya teman-teman Nah oke kira-kira untuk tutorial pose-nya apa-apa aja teman-teman Nanti teman-teman harap simak sampai akhir video ya Supaya teman-teman semua bisa ngerti tutorial yang aku kasih Oke teman-teman karena bahasa-bahasinya udah Sekarang langsung aja kita ke tutorialnya Let's go Oke teman-teman ini tutorial yang pertama yaitu pose peluk dari belakang teman-teman Nah ini aku pakai karakter boy sama girl Oh ya ini nggak bisa gitu ya teman-teman kalau misalkan deket Jadi caranya kita ke pose mode lalu scroll aja ke bawah Nah centang yang ignore collusion Nah jadi bisa nyatu gitu kan ya nanti nembus nih tuh Oke sekarang kita ganti pose boy-nya di tahuk daily yang pose tahuk nomor 52 Yang seperti ini teman-teman Nah nanti kita tinggal pasin aja Seperti yang ada di video ya teman-teman nih Nah kita tinggal majuin aja boy-nya Oke kalau misalkan sekiranya udah pas teman-teman Oh ya ini centang yang look at nerby karakter ya Supaya karakternya itu ngeliat ke lawan karakternya Nah ini aku lagi mainin karakternya girl-nya teman-teman Aku geser aku pasin Nah ini agak dimiringin aja teman-teman Teman-teman bisa ngeliat yang ada di video Nah pokoknya disini nanti karakter girl-nya teman-teman Posenya yang pose was underscore fast Yang pose talk nomor 104 Nanti motion speednya di nolin Pas lagi seperti ini ya teman-teman Nah kan karena nunduk ini kita klik yang X Min teman-teman Udah udah deh seperti ini teman-teman Nanti kita tinggal miringin aja Pokoknya teman-teman terapin aja ya Nah supaya pas Oke ini dia hasilnya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman lanjut lagi ke tutorial yang kedua Yaitu pose kucing Nah disini aku pakai karakter girl ya teman-teman Nanti aku ada dua pose gitu Ini pose yang pertama Pose kucing yang pertama teman-teman Aku pakai baju yang tidur Terus aku ganti warna putih semua Lalu kita ke hair accessory Pilih yang telinga kucing seperti ini ya teman-teman Lalu kita ke pose order aja Nah nanti ada pose order yang seperti ini Yang stand underscore dog Atau pose yang nomor 95 ya teman-teman Nah ini kita munculin bannya Di upper body ya teman-teman Udah tau semua kan Nah motion speednya kita nol-in aja Lalu kita kecilin Klik yang X 0,1 ya teman-teman Supaya bisa kecil banget ukurannya tuh Nah udah deh seperti ini teman-teman Nah kita tinggal atur raut wajahnya Dan Oke lanjut lagi ke yang kedua teman-teman Teman-teman ini pakai baju yang hakama Untuk yang laki-lakinya ya Pose kucing yang kedua Lalu yang maskernya yang ada taring ini teman-teman Nah nanti untuk posenya Kita bisa pilih pose order yang nomor 22 Yang seperti ini teman-teman Ini posenya crawl underscore run ya teman-teman Nah motion speednya bisa di nol-in aja Kalau misalkan teman-teman mau buat foto gitu Ini ya matanya merah ya teman-teman Kayak kucing garung gitu ya Oke deh teman-teman ini deh hasilnya Kamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita lakuin hal yang sama ke yang girlnya juga Tapi kalau yang girlnya ini gak usah pake zabutan ya temen-temen Langsung aja jadi Nah langsung nanti kita deketin aja ke karakternya Oh iya yang ignore collusionnya jangan diilangin ya centangannya Jadi supaya bisa deket seperti ini temen-temen Nah nanti ini tinggal dipasin aja temen-temen Untuk pose-nya Supaya pas nih Tangannya tuh kayak megang rambutnya gitu temen-temen Nah nanti kalau misalkan mau temen-temen kayak jambak-jambakan tinggal ke pose mode Abis itu digerakin ke atas ke bawah ke atas ke bawahin gitu Nah ini aku atur raut wajahnya temen-temen Oke deh ini dia hasilnya Terima kasih telah menonton! Nah oke temen-temen Sekarang tutorial yang keempat Disini tadi aku beli dance miss dulu ya Nah supaya nanti girlnya itu joget seperti ini Kita talk girlnya Pokoknya kita jaga-jaga aja di motion speednya nih Jadi kalau misalkan udah pas sama pose yang kita mau Kita nolin aja temen-temen motion speednya Nah siap-siap nih Nah untuk pose yang aku mau di foto estetiknya itu Nanti seperti ini ya temen-temen Kayak happy gitu Pokoknya kita atur dulu raut wajahnya Nah ini kita foto Tunggu temen-temen ini pada izi ngeganggu banget ya temen-temen Kita hilangin dulu Oke sekarang kita atur shadow-nya Supaya nanti fotonya bagus Nah ini aku pake tas ya temen-temen Kan ceritanya Anak sekolah gitu ya Oke nanti kalau misalkan udah pas Temen-temen bisa screenshot Nah nanti kita editnya di aplikasi ini temen-temen Namanya pixart Oke nanti temen-temen bisa pilih foto yang temen-temen mau edit Nah nanti temen-temen disini bisa crop fotonya sesuai yang temen-temen mau Nah oke nanti kita bakal ambil efek yang ini temen-temen Yang V nomor 3 Nah sebelum itu temen-temen Sebelum kita pakein efek Kita pilih dulu untuk sticker-stickernya temen-temen Ini temen-temen bisa pake ketik aja sunlight Nah ini cahaya matahari ya temen-temen Nih Disitu banyak banget Stickernya Bagus-bagus juga temen-temen Nah kita pilihnya yang gak premium ya temen-temen Nah disitu juga kita bisa pilih awan Atau sprinkle seperti ini temen-temen Nah kita klik ketik rainbow Untuk munculin pelanginya Dan bandana Atau head Untuk topinya Nah ini rainbow ya temen-temen Supaya bagus temen-temen Kita tambahin butterfly Atau kupu-kupu Nah nanti pokoknya temen-temen udah tambahin semua Disini aku mau ngasih tau bisa Tambahin sticker-sticker yang baru ya temen-temen disini Tuh banyak banget kan temen-temen Nah baru kalo udah kita bisa masukin efek yang fin tiganya temen-temen Tuh jadi bagus banget kan fotonya Oke deh temen-temen ini dia hasilnya Oke temen-temen sekarang tutorial yang terakhir yaitu pose cute yang baru ya temen-temen Nah disini aku ada dua pose cute Ini pose cute yang pertama Temen-temen siapin dua karakter boy dan girl Kemudian kita invisible-in karakter boy Lalu hold hand tangannya girl Nah kita pindah lagi ke karakter girlnya ya temen-temen nih Nah lanjut Kita kemudian ke upper body ya temen-temen Klik yang swim ring Lalu untuk pose-nya Temen-temen bisa pilih pose tafel daily yang nomor Oke kita pindah tempat guys Karena tadi ada orang yang lewat Nah ini pose-nya pose piece yang 01 ya Nah yang lagi seperti ini temen-temen Nah kemudian temen-temen disini bisa kecilin untuk ukuran bannya Nah kemudian kita keatasin Lalu untuk lebih kecil bannya kita bisa klik yang kali 0,1 Nah abis itu kita kecilin sampai kecil banget ya temen-temen Nah nanti kita Kalau udah kecil dan udah gak keliatan bannya Tangannya kan kayak gitu Kita bisa klik yang 45 derajat di rotation Klik yang Z plus Dua kali Sama X plus ya temen-temen Terus Y plus juga untuk memutar tangannya Pokoknya disini temen-temen bisa sesuaiin Untuk tangannya temen-temen supaya pas Nah pokoknya kalau udah rapi Temen-temen bisa geser ke kanan Agak deketin ke arah kepala Lalu disini bisa temen-temen bisa ngatur raut wajahnya Dan untuk tangan yang megang boy tadi Kita ke pose mode Lalu pilih yang hold hand left position ya temen-temen Yang nomor 3 itu Nah ini kita geser aja Supaya tangan segalanya itu ke belakang temen-temen Kita klik yang back Dan geser ke kiri Oke deh temen-temen Untuk pose cute yang pertama udah Nah sekarang lanjut yang kedua Ini masih di hold hand ya temen-temen Nah ini kita lanjut Ganti karakter yang girl Kemudian ke upper body Muncul yang swim ring Dan pilih pose talk Nomor 31 yang quiet Kayak gini temen-temen Nah tangannya akan seperti ini temen-temen Bannya kita kecilin Seperti biasa supaya gak keliatan ya temen-temen Nah udah kita tinggal atur pose tangannya temen-temen Nah Pokoknya temen-temen bisa ngeliat di video ya Kalau misalkan udah seperti itu Kita tinggal atur raut wajahnya temen-temen Oh iya jangan lupa untuk tangan yang sebelahnya lagi temen-temen Di kebelakangin aja Seperti tadi ya caranya Nah oke deh ini dia hasil pose cute terbaru dari aku Oke deh temen-temen Terima kasih banyak untuk temen-temen semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Semoga tutorial yang aku kasih pada video kali ini bisa bermanfaat untuk temen-temen semua ya Oh iya temen-temen untuk temen-temen semua yang mau request tutorial selanjutnya Temen-temen bisa komen di kolom komentar ya Jangan lupa cantumin hashtag tutorial cicet Oke deh temen-temen sampai sini dulu video tutorial dari aku Sampai jumpa di next video Bye 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 selamat menikmati